Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nita Thalia Jurusan Pendidikan Sosiologi Angkatan 2020 Kelas A Di sini saya akan memaparkan Fenomena sosial di masyarakat dalam perspektif sosiologis Contoh kasus yang saya ambil yaitu kekerasan dalam rumah tangga Rumah tangga, tempat kekerasan Sering berlangsung wadah dari suatu kehidupan Yang terdiri dari berbagai status Seperti suami istri, orang tua, anak-anak Orang yang mempunyai hubungan darah Yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan Orang lain yang menetap Dan orang yang masih pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga Sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tersebut Bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 2 adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan Yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis Dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan Kekerasan lain termasuk kekerasan politik sebagai pembanding terhadap persoalan ini Guru mendefinisikan kekerasan politik Definisi menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cukupnya Yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan Yang dilakukan oleh pelaku atau aktor kelompok yang menentang penguasa negara Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang luas Sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang yang terhalang Untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan Yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain Sementara kekuatan struktural terjadi begitu saja Dalam suatu struktur atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang Dengan alat kekerasan Berdasarkan dua definisi pembanding tersebut KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan Yang dimiliki pelaku, yaitu suami dan istri maupun anggota lain dalam rumah tangga Yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing Dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu Penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga Di mana dominasi yang suka ke atas yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor Seperti akan dijelaskan kemudian dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi Lasimnya KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah tangga Datang dari suami atau istri Tetapi kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain Termasuk pembantu sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima Malahan tindakan kekerasan oleh pembantu dewasa ini bukan lagi persoalan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak Dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh